Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala adi sayyidina Muhammad amma ta'ad Alhamdulillahi rabbil ala sayyidina Muhammad Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar Membaca kitab hitam sarangan imam Ibnu al-Fatila astakandari Kali ini kita sampai pada Sikmah nomor 39 Pada Sikmah nomor 39 ini Imam Ibnu al-Fatila astakandari menuliskan Liung siqzu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi Wa man kujir wa'aluhi risuhu fangyun siqmin ma'atahu Allah Atta'iru na'ilaihi Al-Muslimin rahimahulullah Indahlah orang yang mempunyai Seleluasaan memberi nafkah Menurut kemampuannya Al-Fatila Adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah Kecangkan Dan orang yang berbatas rezekinya Indahlah memberi nafkah dan Harta yang diberikan Allah kepadanya Surat al-Fatila ayat Ujuh adalah orang yang sedang bertuluk Menuju Allah subhanahu wa'aluhu Pada hikmah kali ini Imam Ibnu al-Fatila astakandari Itu memberitahukan kepada kita bahwa Ada dua jenis hamba'umah tersebut Yang pertama orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Disebut jurul al-waziru Lalu ada orang yang sedang berjalan Berproses supaya sampai kepada Allah Disebut Asya Nah orang sampai kepada Allah Ini ada yang begitu Merupakan wari dari Allah Sehingga seakan-akan dia belum berusaha apapun Tapi oleh Allah sudah diberikan anugerah Musul kepada Allah subhanahu Sesudah orang tersebut musul Tanpa istiar yang sangat mudahnya Karena merupakan pemberi Merupakan wari dari Allah Maka orang tersebut yang Wasul ini tinggal beramal Bagi tanda syukur Kalau dia sudah Musul kepada Allah subhanahu Lalu jenis kedua Ada orang yang Asairun Dia belum sampai kepada Allah Tapi sedang terus berjalan kepada Allah Oleh karena itu Orang jenis kedua ini Dia perlu Mengendalikan hawa naktunya Perlu membersihkan hatinya Perlu beribadah lahir maupun Pati Hingga padanya dia makin dekat Makin dekat Dan akhirnya sampai kepada Allah subhanahu Meskipun jalan yang ditempuh Permulaannya berbeda antara Al-Wasilun pada hikmah kali Dan Asairun pada hikmah kali ini Tetapi pada ujung yang pertama Merupakan hamba-hamba yang direcoy oleh Allah subhanahu Wadah Allah Kita sendiri kemana Kalau kita sudah sampai kepada Allah Kita tinggal amalkan syariat Allah Sebaik-baik mungkin Sebagai tanda putus Tetapi kalau kita belum sampai kepada Allah Amalkan syariat-syariat Allah Sebaik mungkin Sebagai istiar Supaya kita mengenal Allah subhanahu Wadah Allah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innata antas kami'ul alim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton